Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah terlihat? Waalaikumsalam, sudah Pak. Waalaikumsalam, sudah Pak. Oke, kita mulai yang materi baru, yang intermediate. Kemudian ini enggak semuanya saya bisa ya, jadi saya cuma ajarkan yang bisa aja. Oke, untuk hari ini kita bahas tentang link aggregation dan VLAN. Kemudian yang protokol one, misalnya HDLC, terus point-to-point, PPP, PTOE, ini kalian silakan baca sendiri. Nah, nanti untuk materi intermediate, ini untuk di ujian sertifikasinya, materinya sedikit nih yang keluar, mungkin sekitar 25%. Jadi, untuk protokol yang tidak saya bahas, nanti langsung di latihan soal saja. Kemudian kita cek langsung di materi di sini untuk jawabannya. Oke, kita mulai dengan agregasi link atau trunking. Oke, jadi agregasi link itu beberapa link dijadikan satu untuk memperbesar bandwidth atau untuk backup supaya reliability-nya lebih tinggi. Jadi, ada link yang mati masih bisa nyambung atau bisa juga untuk load balancing. Nah, ini istilahnya untuk link yang digabung, itu istilahnya adalah trunk. atau artinya adalah batang, trunk. Ini contohnya, misalnya antara switch yang core ini dan switch agregasi, ini link yang penting, maka bisa dibuat dua link dijadikan satu untuk menambah throughput-nya. Jadi, koneksinya menjadi, kecepatan koneksinya menjadi double kapasitasnya. mode-nya mode manual, kemudian ada mode LACP, link aggregation, control, protokol. Kalau yang manual, semua link akan aktif, jadi aktif load balancing dan forwarding. Kalau yang LACP, kita bisa set salah satu link pasif, jadi sebagai backup saja. Nah, dia akan aktif kalau ada salah satu link yang aktif, itu yang putus, yang backup akan aktif. Ini di mode LACP. Jadi, yang untuk dukungan backup, itu hanya ada di LACP. Untuk mode manual, itu semuanya aktif. Kemudian, untuk data flow, itu sekuennya harus disamakan. Jadi, data flow itu maksudnya adalah alamat IP dan MAC address yang sama, itu akan lewat link yang sama. Jadi, misalnya ada tiga link, kemudian untuk misalnya alamat IP dan MAC address-nya sama, maka akan dilewatkan ke link yang sama di salah satu link tersebut. Ini untuk menjaga data flow sekuensinya. Kalau tidak seperti itu, maka frame yang datang nanti bisa berbeda urutannya. Jadi, supaya urutannya tetap sama, maka dilewatkan di link yang sama. Jadi, syaratnya adalah MAC address-nya harus sama antara source, destination, kemudian alamat IP-nya juga harus sama, source, destination. Ini keterangannya di bawah. Jadi, kasusnya di frame dengan MAC address yang sama, source dan destination-nya akan dikirim melalui link fisik yang sama. Kemudian, frame yang alamat IP, source dan destination-nya sama akan dikirim ke link fisik yang sama. Nah, itu untuk menjaga urutan frame agar tetap terurut, tidak acak. Untuk setting-nya pakai interface, kemudian eth trunk, kemudian ID-nya. Jadi, ini untuk setting interface trunk-nya. Kemudian ID dari trunk-nya itu berapa nih ya? Dari 0 sampai 6.3 untuk memberikan ID dari trunk. Oke, kemudian kalau interface trunk-nya sudah dibuat, ini ID 1, maka masuk ke interface yang tiap port, misalnya gigabit port 1. kemudian untuk menambahkan port itu ke trunk nomor 1, perintahnya adalah eth strip trunk, kemudian ID dari trunk-nya. Jadi, perintah ini menambahkan port nomor 1 dan nomor 2 ke interface eth trunk nomor 1. Digabungkan jadi 1. Nah, ini di layer 2, di switch. Oke, tadi perintahnya masuk ke interface, kemudian buat trunk, kemudian kasih nomor, kasih ID. Terus kalau sudah, masuk ke tiap port, kemudian tambahkan ke trunk yang sudah dibuat di awal. Oke, itu yang layer 2, yang ini yang layer 2 yang di switch. Kemudian bisa juga di layer 3. Jadi, antar router itu kita bisa buat trunk. Nah, bedanya kalau layer 3 harus di set alamat IP-nya. Untuk tiap trunk-nya. Jadi, sama nih, perintahnya interface, ethernet trunk, berikan ID, ini ID nomor 1. Kemudian masuk ke trunk nomor 1. Kemudian port switch-nya dimatikan. Default-nya kan kalau ethernet trunk itu layer 2. Jadi, untuk mematikan port switch itu untuk berpindah dari layer 2 ke layer 3. Jadi, trunk-nya layer 3. Nah, karena layer 3 berarti kita berikan, bisa berikan alamat IP. Kasih alamat IP. Oke, ini ada tambahan 2 nih. Jadi, pindah ke layer 3. Pakai perintah undo port switch. Kemudian berikan alamat IP untuk trunk nomor 1. Kemudian masuk ke tiap port yang akan digabungkan ke trunk nomor 1. Jadi, ini masuk ke port 1, kemudian tambahkan ke trunk nomor 1. Masuk ke port 2, tambahkan trunk nomor 1. Jadi, port nomor 1 dan nomor 2 itu dijadikan 1 ke trunk nomor 1. Nah, di tiap port ini nggak perlu diberikan alamat IP. Karena alamat IP-nya sudah ada di trunk-nya nih. Jadi, ini jadi satu nih. Satu alamat IP. Ini untuk di layer 3. Jadi, ada tambahan undo port switch. Kemudian tambahkan alamat IP untuk trunk-nya. Oke, kemudian untuk mengecek konfigurasi pakai perintah, display, interface. Kemudian, Ethernet trunk, ID trunk-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk trunk. Ada dua macam ya. Layar 2 dan layar 3. Ini yang manual. Yang LACP tidak dijelaskan di sini. Oke, kalau nggak ada, summary. Oke, ini tadi syarat pembuatan trunk belum ya. Jadi, dia ingin membuat trunk dari port gigabit dan fast ethernet. Nah, bisa nggak nih? Tadi syaratnya belum saya bahas nih. Di sini ada nggak ya? Oke, jadi syarat untuk membuat trunk itu semua parameter fisiknya sama nih. Semua parameter fisik dari interface, dari port-nya sama. Kemudian mode duplex-nya harus sama. Kemudian mode duplex-nya harus sama. Kemudian layer-nya juga harus sama. Layar 2 atau layar 3. Jadi, ini speed-nya harus sama. Kemudian mode-nya juga harus sama nih. Antara switch A dan switch B dan tiap port yang bergabung menjadi anggota dalam satu trunk. Jadi, kalau kita ingin buat menggabungkan port gigabit dengan port fast ethernet dalam satu trunk, ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa. Kemudian, untuk membuat backup backup member. Jadi, dalam satu trunk itu ada link untuk backup. Nah, nanti mode-nya nggak bisa pakai mode manual. Harus mode LACP. Oke, kita cek jawabannya. Yang ini nggak bisa. Karena beda property fisiknya, port-nya. Kemudian, yang untuk mode backup itu pakai mode LACP. Oke, itu yang link aggregation. Kemudian, kita lanjut ke VLAN. Oke, untuk LAN biasa. Itu kalau anggotanya banyak, nanti broadcast-nya juga makin luas, makin lama broadcast-nya. Ya, karena kan broadcast harus dari pengirim ke semuanya. Nah, dari semua nanti balesannya ke pengirim. Kalau jaringannya besar, nanti paket broadcast-nya sampai ke pengirim aslinya itu akan lama. Dan akan membuat jaringannya lebih sibuk. Terutama yang di sini nih. Yang antar switch. Paling atas nih, yang paling sibuk nih. Oke, kemudian kita bisa membuat jaringan dengan switch. Nah, dengan teknologi VLAN. Jadi, virtual LAN. Nanti kita bisa bedakan dalam satu jaringan ini. Kita bisa buat jaringan virtual. Nanti tiap port-nya bisa diberikan ID virtual LAN. Jadi, switch-nya layer 2 setengah ali ya. VLAN. Karena kan layer 2 kan fisik nih. Kemudian di sini VLAN udah masuk ke logical. Jadi, hampir layer 3. Jadi, biasanya switch kalau manage itu dia mendukung teknologi VLAN. Bisa diatur jaringannya secara logical. Kemudian untuk format frame dari VLAN itu ada tambahan tag. Yang sini, VLAN tag. Jadi, dia nambah 4 bytes. Jadi, frame-nya nambah 4 bytes lebih panjang. Yang bisa memproses frame VLAN ini hanya switch saja. Switch yang mendukung protokol VLAN. Jadi, nanti frame-nya kalau mau ke host. Udah sampai tujuan akhir. Nanti frame-nya akan dikembalikan lagi ke aslinya. Yang untag. Ini yang asli tanpa tag. Kemudian ini yang frame VLAN. Oke, tag-nya isinya apa? Yang pertama adalah type-nya. Ini kan aslinya type nih. Type-nya untuk VLAN hexadecimal 8100. Ini ID untuk VLAN. Jadi, kalau tipenya 8100 hexadecimal. Itu berarti frame-nya format VLAN. Kemudian ada prioritas. Ini prioritas nih PCP nih. Priority. Kemudian DEI. Ini apakah bisa di-drop frame-nya. Kemudian VLAN ID. Ini 12 bit. Priority 3 bit. Berarti dari 0 sampai 7. Prioritasnya. Kemudian yang drop flag ini. Ini 1 bit. Jadi, frame-nya apakah bisa di-drop atau tidak. Jadi, kalau misalnya di switch-nya sudah kewalahan. Kalau DEI-nya 1, maka frame-nya bisa di-drop. Kemudian VLAN ID 12 bit. Berarti untuk ID kita bisa kasih nomor 0 sampai 4095. Jadi, 12 bit. Terus yang bisa kita pakai sama kayak alamat IP. yang paling kecil itu di-reserve. Yang paling besar juga di-reserve. Jadi, yang bisa kita pakai cuma nomor 1 sampai 4094. Ini yang bisa dipakai. Disable-nya segini. Yang 0 sama yang terakhir itu di-reserve. Oke. Kemudian untuk VLAN ada tipe port-nya. Tipe port trunk. Jadi, trunk ini bisa menjembatani 2 jaringan. 2 jaringan virtual. Ini kan ada VLAN nomor 2, VLAN nomor 3. Berarti di sini yang sebelah kiri nomor 2. Sebelah kanan nomor 3. Berarti batasnya di sini. Kemudian untuk antar VLAN, nanti melalui link trunk. Jadi, trunk ini bisa memforward frame dari VLAN nomor 2 dan nomor 3. kemudian port yang ke dalam satu VLAN itu port akses. Atau port yang langsung ke komputernya itu port akses. Jadi, port akses cuma melewatkan VLAN miliknya dia sendiri. VLAN nomor 3 di sini. Ini akses, akses, akses. Kemudian yang paling atas ini trunk. Ini bisa melewatkan pilihan nomor 2 dan nomor 3. Oke, kemudian tiap port diberikan ID. Jadi, bisa seperti ini. Ini komputernya berarti VLAN 2. Terus, ini dalam satu switch yang sama, VLAN-nya bisa beda nih. Ini VLAN 3. Walaupun dia nyambung ke switch yang sama, tapi secara logical itu jaringannya beda. Terus di sini VLAN 2. Ini komputer yang paling kanan, VLAN 3. Kemudian, VLAN 1 ini yang default. Jadi, kalau nggak di-set, itu tiap port defaultnya adalah VLAN 1. Anggota dari VLAN 1. Nah, kalau mau setting portnya VLAN 2, berarti nanti diubah defaultnya nanti VLAN 2 untuk port yang ini. Nomor berapa nih? Nggak disebut di sini. Oke, jadi VLAN 1 itu defaultnya. Semua port. Oke, kita bahas yang port access. Jadi, dari host A ke host C. Jadi, yang port yang di bawah ini semuanya access. Jadi, untuk port access dia akan membuang tag-nya sebelum di-forward ke tujuan akhir. Jadi, dari host A kirim ke switch. Nah, di switch akan dibentuk frame format VLAN kayak gini. Ini frame-nya nih. Bedanya apa dengan frame biasa? Itu ada tambahan VLAN ID. VLAN ID. Singkatannya port VLAN ID. Kemudian, kalau dia dikeluarkan ke port access lagi, maka tag-nya dibuang. Jadi, kembali ke aslinya nih, un-tag lagi. Nah, dia cuma bisa di-forward ke yang tag-nya sama. Jadi, dia mau ke host. Misalnya, dari host A ini broadcast. Seharusnya kan ke host B dan host C. Tapi, di-check. Karena VLAN ID-nya untuk frame-nya 10, maka dia cuma dilewatkan di port yang VLAN ID-nya sama nih. Yang 10 juga. Yang VLAN ID 2 ini nggak akan dikirim ke port tersebut. Kemudian, sebelum dikirim, itu tag-nya dibuang. Baru dikirim ke tujuan. Ke host akhir. Jadi, fungsi dari port access itu akan membuang semua tag VLAN. Kenapa harus dibuang? Karena di host-nya ini, dia nggak ngerti protokol VLAN. Kalau dikirim frame yang format VLAN, kan panjangnya beda nih. Nah, nanti yang belakangnya ini akan dikiranya udah data nih. Jadi, nanti frame-nya akan dibacanya salah. Jadi, sebelum ke host akhir, ke komputer, itu tag-nya dibuang. Supaya frame-nya menjadi seperti aslinya, yang untag, tanpa tag. Oke, itu yang port access. Jadi, untuk port yang langsung ke host, itu di-set tipenya, tipe access. Kemudian, tipe yang kedua adalah trunk. Nah, trunk ini bisa membawa melewatkan frame dengan tag yang berbeda. Oke, ini untuk menjembatani antara VLAN yang ID-nya beda. Misalnya, ini dari mana nih? Jadi, host A, dia kirim ke host C di VLAN 10. Maka, kirimkan lewat switch A, kemudian ditambahkan tag. tag-nya 10. Kemudian, keluarkan lewat VLAN ID 10. VLAN ID 10. Nah, karena VLAN ID-nya sama, maka dikirimnya tetap dalam untag. Jadi, tag-nya nggak perlu di sini. Ini kalau yang VLAN ID-nya sama dengan yang dikirim. Terus, ke switch B, kemudian sampai di host C. Ini untag nih. Kenapa untag? Karena yang dikirim port yang masuk dan port yang keluar, ini ID-nya sama. Maka, nggak perlu diberikan tag. Terus, kasus yang kedua, dari VLAN ID 20, host B mau ke host D, kirim ke switch A, kemudian dari switch A. Nah, ini mau lewatkan kemana nih? Karena nggak ada yang ID 20 nih. Nah, ini harus di-set. Yang port ini di-set sebagai trunk. Kemudian, di-set allow nih. Allow VLAN ID 2. Misalnya nih, nanti di komen-nya seperti itu. ID 20. Jadi, yang di sini VLAN ID 20, frame dengan ID 20 itu bisa lewat. Nah, karena ID-nya beda dengan ID port-nya, maka diberikan tag. Tag-nya nomor 20. Terus ke switch B, kemudian dicari port yang ID-nya 20, yang ini, port access. baru tag-nya dibuang, kirimkan ke tujuan akhir. Oke, jadi yang port ini, switch A ke switch B, itu di-setnya sebagai trunk. Supaya dia bisa melewatkan tag dengan ID 10 dan 20. Kalau yang akses itu cuma satu aja nih. Cuma satu ID saja. Kalau yang trunk, kita bisa allow. Allow port VLAN ID 20, kemudian bisa ditambahkan nih. 30, 40, dan seterusnya. Oke, jadi supaya bisa dilewatkan trunk, itu harus di-allow dulu. Must be permitted. Terus frame-nya bisa di-tag, atau bisa tanpa tag. Tanpa tag, kalau dari port masuk, dan port trunk-nya, itu ID-nya sama, itu tidak diberikan tag. Oke, kemudian untuk Huawei ada tipe hybrid. Ini yang default-nya nih. Untuk hybrid, nanti ada tipenya jadi yang untag, ini sama dengan akses, hampir sama. Tapi nanti kita bisa allow VLAN yang lain. Jadi sama dengan akses, tapi ada tambahan fiturnya. yang tag ini nanti sama dengan tipenya trunk. Jadi ada hybrid untag, ada hybrid tag. Bedanya untuk yang tag, itu semuanya diberikan tag. Jadi, walaupun VLAN ID-nya yang masuk dan keluar, itu VLAN ID-nya sama-sama 10, tapi tetap diberikan tag, frame-nya. jadi semua frame yang lewat di trunk ini, semuanya adalah format VLAN, ada tag-nya. Kemudian, yang port akses, yang untag ini, nah ini kita bisa setting nih. Kalau yang akses kan default-nya, dia cuma bisa menerima VLAN ID 20 nih, setting-nya. kalau yang hybrid, hybrid untag, itu kita bisa setting menerima 20 default-nya, terus kita bisa tambahkan, dia juga menerima 10 misalnya nih. Jadi, sini bisa tambahkan menerima frame dari VLAN nomor 10. Ini yang hybrid, untag. Jadi, ada tambahan fitur. Jadi, untuk port hybrid, nanti ada tag dan untag. Tag itu sama dengan trunk, ada lakunya. Yang untag, itu sama dengan akses, tapi nanti bisa ditambahkan opsi. Kemudian, oke, jadi bisa di-manage per port. Misalnya port yang ini, dia ingin bisa menerima dari VLAN ID 20 dan 10, itu bisa di-manage untuk yang hybrid. Oke, kemudian untuk mengatur VLAN, itu biasanya kita pakai berbasis port. Jadi, tiap port masuk ke VLAN berapa. Lebih mudah, karena ini kan di-switch nih. Jadi, ada switch. Nah, kita tinggal bedakan portnya nih. Misalnya, portnya ada 8. kalau berbasis port ini admin-nya gampang nih. Nah, misalnya ini VLAN nomor 10, ini VLAN nomor 20. Nanti tinggal dikasih label aja di switch-nya. Yang paling banyak dipakai. Di sini contohnya VLAN nomor 5, VLAN nomor 10. Bisa berbasis MAC. Nah, ini masalahnya kita nggak bisa lihat nih MAC address dari portnya berapa. Harus langsung cari di CLI-nya untuk melihat MAC. Ini jarang. Bisa pakai IP subnet. Kemudian, bisa pakai per protokol atau pakai policy. Gabungan dari ini alamat IP, kemudian port, kemudian MAC address. Yang banyak dipakai berbasis port. Ini bisa dilihat secara fisik yang port. Oke, yang defaultnya pakai port base. Oke, lanjut untuk membuat VLAN. Perintahnya nih, VLAN, kemudian ID, ID VLAN-nya. bisa juga pakai batch. Misalnya, kita ingin membuat VLAN nomor 2 sampai 10, berarti nanti VLAN batch 2 atau 10. Nanti ini agak lama nih. Pakai VLAN batch. Kemudian, untuk ngecek pakai display VLAN. nah defaultnya semuanya masuk ke VLAN 1. Berarti ini portnya nih, semuanya nih harusnya banyak nih. Yang VLAN 2 dan VLAN 3 itu baru kita buat, tapi belum dimasukkan anggota portnya. Berarti masih kosong. Terus UT ini untag. Nah, keterangannya di nah di atas ini ada nih. Tag untag. Oke, kemudian untuk tipe portnya masuk ke tiap portnya. Misalnya dari switch, interface, gigabit, nomor 1. Kemudian perintahnya adalah port ping type-nya. Bisa trunk, bisa akses. Akses kalau langsung nyambung ke host atau switch dalam 1 VLAN. Kemudian trunk kalau fungsinya untuk nyebrang antar VLAN. Jadi yang trunk ini bisa dilewati oleh VLAN ID yang banyak. Gak cuma satu. Kalau akses cuma satu VLAN ID. kemudian untuk ini apa ini signing port to VLAN. Oke, ini tadi cuma jenisnya saja ya. Kemudian untuk menambahkan port ke VLAN. Jadi menambahkan anggota VLAN bisa dua sintaks kayak gini atau yang bawah. Kalau yang atas itu masuk ke VLAN-nya dulu VLAN nomor 2 sekaligus membuat VLAN nomor 2 kalau belum ada. Kemudian tambahkan dengan perintah port. Port kemudian nama port-nya. Ini port 2 bit nomor 7. Terus yang banyak dipakai yang ini masuk ke port-nya dulu pakai interface port nomor 5 kemudian di set tipenya tadi tipenya akses kemudian diubah port default-nya jadi default-nya kan VLAN 1 sekarang diubah ke VLAN 3 port default-nya VLAN 3 ini yang banyak dipakai jadi masuk ke interface-nya dulu kemudian di set tipe link-nya akses atau terang kemudian tambahkan VLAN berapa default-nya kemudian di cek di sama display VLAN nanti yang port nomor 7 masuk ke VLAN 2 port nomor 5 masuk ke VLAN 3 terus statusnya karena dia tipenya akses berarti untag tipenya oke yang setting port akses sudah kemudian setting yang port terang jadi ini masuk ke interface ini sudah langsung masuk nih ya jadi harusnya interface gigabit nomor 1 baru perintahnya port link type terang kemudian port terang kemudian diberikan VLAN ID jadi nanti ini VLAN ID-nya 10 ini switch yang A kemudian di allow VLAN ID yang mau dilewatkan allow pass VLAN nah ini didaftarkan saja nih 2 3 kemudian kalau masih ada lagi spasi 4 dan seterusnya jadi dia bisa melewatkan dari misalnya ini VLAN 2 VLAN 3 ini bisa lewat bisa lewat VLAN ID yang 2 dan 3 oke bisa juga allow pass VLAN all bisa juga pakai all nih kalau all berarti yang dilewatkan adalah 2 3 dan 10 semua yang ada di switch A kalau seperti ini berarti yang frame yang VLAN 10 itu gak bisa lewat terang yang VLAN 10 ini cuma ID-nya aja nih cuma nge-set ID untuk yang port nomor 1 oke terus display VLAN ini nambah yang port nomor 1 kemudian tipenya adalah tag ini sebagai trunk terus port nomor 10 eh VLAN nomor 10 ini belum ada nih belum ada anggotanya kenapa belum ada karena disini cuma nge-set ID doang ya yang nomor 1 kalau mau ada disitu nanti tambahkan disini nih 2 3 10 atau pakai all gitu aja oke kemudian lanjut yang hybrid nah ini udah masuk ke port nomor 5 udah masuk ya kemudian link tag-nya hybrid hybrid kemudian diberikan VLAN ID port hybrid PVID VLAN nomor 3 kemudian jenisnya apa nih hybrid untag ini untuk yang perilakunya sama dengan port access kemudian ini sama nih yang bawah nih jadi port nomor 7 itu 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 tipenya hybrid dia masuk ke VLAN nomor 2 kemudian tipenya untag VLAN nomor 2 terus bisa juga ditambahkan jadi oh ini yang terang tipenya hybrid kemudian kemudian bedanya adalah port hybrid tag ini berarti terang nih yang ini kan untag ini tadi kemudian yang bisa lewat adalah VLAN nomor 2 sampai 3 ini sama seperti allow pass yang di port terang sintaksnya seperti ini yang hybrid jadi switch A itu yang atas ini hybrid dia bisa melewatkan VLAN nomor 2 dan 3 terus yang ini tadi dia nge-set yang port 5 itu VLAN nomor 3 port 7 VLAN nomor 2 oke di set confignya ini sama nih sama dengan yang di sini sama kan ya sama terus yang bedanya dimana untuk yang port access di hybrid kita bisa menerima dari VLAN yang berbeda nih jadi kan ini port 4 yang mana nih port 4 yang ini ini kan masuk ke VLAN 3 nih nah tapi dia bisa menerima VLAN nomor 2 sampai 3 jadi yang masuk itu bisa nomor 2 bisa masuk nih gitu ini bedanya yang hybrid bisa di set per portnya kalau yang akses biasa dia cuma bisa menerima VLAN dengan frame dengan VLAN ID nomor 3 jadi yang hybrid dia bisa menerima dari multiple VLAN oke terus dicek ya ini yang port 4 sudah masuk ke VLAN nomor 2 dan nomor 3 itu bedanya yang hybrid dengan yang biasa yang port akses dan trunk biasa jadi yang biasa tadi ada port akses kemudian ada port trunk terus kalau yang hybrid nanti tipenya menjadi yang akses menjadi untag tag kemudian yang trunk jadi tag nah yang attack ini dia bisa menerima dari beberapa VLAN ID kalau yang akses cuma satu aja ini ini cuma satu ini bisa banyak ini bisa banyak ini bisa banyak itu yang hybrid oke lanjut ke yang voice jadi yang voice VLAN ini kita bikin VLAN tersendiri untuk aplikasi voice misalnya VoIP untuk telepon ini nah kita bisa bikin VLAN tersendiri untuk membedakan QoS-nya quality of service kalau nggak kita bedakan nanti yang VoIP ini akan berkompetisi dengan yang lainnya komputer biasa dan misalnya IPTV jadi yang voice VLAN ini untuk memprioritaskan traffic dari VoIP-nya untuk konfigurasinya pakai voice VLAN jadi buat dulu VLAN misalnya ID 2 kemudian pilih port-nya ini yang di switch P port-nya nomor 1 kemudian perintahnya voice VLAN tadi nomor 2 yang udah dibuat VLAN-nya di enable mode-nya auto terus kita batasin yang masuk ke voice VLAN itu MAC address-nya berapa disini kita batasin yang MAC address-nya depannya adalah 001122 nah dari mana batasnya dari mask-nya mask-nya MAC address mask-nya itu prefix-nya berarti berapa nih 16 tambah 24 nih ya prefix-nya 24 24 bit yang di depan itu harus sama nih oke untuk ngecek konfig-nya display voice VLAN status di VLAN ID enable kemudian tadi mode-nya manual eh auto mode-nya auto port-nya port nomor 1 oke terus summary ada trunk kemudian ID-nya 5 kemudian kemudian yang bisa dilewatkan adalah ini print-nya VLAN nomor 2 dan 3 maka yang bisa lewat trunk itu VLAN nomor berapa aja frame-nya jadi ada trunk kemudian di set ID-nya 5 ini kan switch 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 yang lain ini ID-nya 5 terus di set perintah dia allow pass-nya VLAN nomor 2 dan 3 maka yang bisa lewat frame nomor berapa aja tag-nya berapa ada yang jawab nomor 2 dan 3 kan pasti lewat nih yang 5 lewat nggak 5 2 3 yang 5 nggak lewat 5 nggak lewat kenapa nggak lewat karena nggak di allow jadi 5 cuma ID port-nya aja tapi dia cuma ngirim yang 2 dan 3 gitu supaya 5 bisa lewat juga nanti perintahnya diubah menjadi all 2 3 itu ganti dengan all oke terus apa yang akan dilakukan oleh port access dengan ID nomor 2 saat menerima frame yang nggak ada tag-nya berarti ada frame tanpa tag masuk ke access port ID 2 berarti kan frame-nya dari host dari komputer berarti yang dilakukan adalah switch-nya akan memberikan tag jadi frame-nya yang asli yang untag itu akan diberikan tag nomor 2 oke kita cek jadi yang bisa dilewatkan cuma vlan 2 dan vlan 3 lewat trunk kalau mau semuanya harus perintahnya gini port trunk alopece vlan all terus jadi akan diberikan tag dengan tag vlan 2 ini nanti akan digunakan untuk forwarding apakah bisa di kirimkan port tujuan atau enggak bisa port access atau port trunk sesuai dengan tujuannya oke ini hati-hati nih ya yang hanya nomor 1 ini walaupun ID-nya sama tapi kalau enggak di allow maka frame-nya enggak bisa lewat untuk port yang trunk oke lanjut ke vlan routing oke vlan routing nanti untuk menghubungkan antar vlan kemudian nanti routingnya bisa dilakukan di layer 2 atau di layer 3 layer 2 di switch layer 3 di router atau di switch ada juga yang mensupport sampai layer 3 terus di akhir nanti konfigurasinya oke ini masalah dari vlan itu nanti tiap vlan akan terisolasi ini jadi vlan 100 dan vlan tidak bisa berkomunikasi nah nanti solusinya switchnya ini harus connect ke router untuk menghubungkan antar jaringan nah ini harus ke router kenapa tidak bisa komunikasi karena tadi portnya port access yang kesini kan access ini 100 ini 100 ini 200 ini 200 nah vlan 100 ini tidak bisa ngirim ke vlan 200 nih karena tagnya di switch A akan 100 jadi harus keluar nih keluar ke terang ke switch yang lain atau switch yang lain juga tidak bisa lompat ke vlan yang lain jadi harus pakai router nih kayak gitu perlu bantuan router jadi kayak gini nanti bikin port baru nih sebagai terang bisa dua link tapi akan boros port jadi ini untuk vlan 2 vlan 3 ini dua link ini bisa nih terus ke router A biasanya satu link aja satu link nanti di set linknya sebagai terang dia bisa melewatkan vlan 2 dan 3 terus untuk routernya di router sini lewat router dulu baru ke misalnya dari vlan 3 ke router dulu kemudian baru ke vlan 2 karena untuk lompat jaringan kita perlu layer 3 contohnya pakai router oke jadi biasanya pakai satu link untuk terang saja untuk menghemat port terus untuk fitur yang diperlukan adalah sub interface sub interface nanti di routernya buat sub interface jadi satu port itu dibuat sub interface misalnya ini port nomor 1 nanti jadi 1.1 dan 1.2 kemudian tiap sub interface diberikan alamat IP yang berbeda alamat IP nya titik 2 ini titik 3 oke ini setting di switch nya sama nih ini bikin vlan nomor 2 dan 3 langsung sekaligus pakai batch kemudian ini langsung masuk ke port 1 diset tipenya access anggota vlan 2 dan masuk ke port 2 yang vlan 3 tipe access default nya vlan 3 kemudian port nomor 3 sebagai trunk di tipenya trunk kemudian allow pass untuk semuanya vlan all ini yang konfigurasi di switch nya untuk membuat vlan dan trunk nya ini tadi vlan nomor berarti yang bisa lewat nomor 2 dan 3 yang trunk nya dia gak punya vlan id terus lanjut ke konfigurasi di routernya jadi di router kita buat sub interface jadi masuknya ke interface gigabit ethernet port nomor 1 titik 1 terus bikin lagi sub interface 1 titik 2 oke oke kemudian kita pakai standar .1q untuk terminasi vlan dengan id 2 .1q itu standar 802 .1q kemudian kemudian yaudah sama kayak setting di router biasa jadi berikan alamat IP ini alamat gateway nya oke kemudian untuk sub interface itu broadcast ARP defaultnya di disable jadi harus di enable ini jangan lupa ARP broadcast di enable kalau tidak di enable nanti ada ARP yang masuk ke router akan di drop jadi ini ada tambahan ARP broadcast enable yang bawah juga sama nih jadi masuk ke sub interface kemudian set .1q termination untuk vlan id nomor 3 nanti diberikan alamat IP yang berbeda kemudian terakhir ARP broadcast enable jadi satu port ini punya sub interface tiap interface itu alamat IP nya beda kemudian jangan lupa ditambahkan yang ini jangan lupa untuk enable ARP broadcast enable oke untuk ceknya pakai ping dari host host ke host B 3.1 jadi nanti paketnya dari host A ke switch A kemudian masuk ke interface 1.1 vlan nomor 1 kemudian keluar lewat interface 1.2 1.2 1.2 pilih nomor 3 dari switch A baru ke host yang B jadi muter dulu ke routernya kenapa karena beda jaringan kita perlu router oke ini yang pakai router tapi kan agak boros nih karena harus muter muter dulu di router sekarang bisa nggak dari host A langsung ke switch A langsung ke host B tekan lebih pendek nih jadi nggak bikin sibuk link untuk trunknya selanjutnya pakai yang switch pakai switch aja jadi kalau switch nya mendukung layer 3 vlan routing maka bisa di setting jadi nanti kita buat interface untuk gateway nya jadi vlan if 2 vlan if 3 interface virtual kemudian interface virtual itu diberikan alamat gateway untuk tiap host nya jadi istilahnya layer 3 vlan routing di switch switch kan aslinya cuma sampai layer 2 tapi ini bisa sampai layer 3 oke ini setting vlan nya nih tipe akses biasa vlan 2 yang port 1 kemudian yang port 2 tipe akses vlan nomor 3 ini akses nomor 2 ini nomor 3 kemudian nuke setup vlan interface nya di switch itu interface kemudian vlan interface kemudian nomor id vlan nya berikan alamat ip nah ini alamat gateway nya nih untuk vlan nomor 2 udah masuk ke yang vlan interface yang nomor 3 berikan alamat ip untuk gateway vlan nomor 3 gitu di switch kita bisa setting alamat ip ini kalau switch nya mendukung routing untuk vlan di layer 3 berarti cukup di switch nya aja nih kita gak perlu bantuan router tapi harus di setting vlan interface nya oke summary tujuan dari perintah ini apa nih .1q termination vlan id .1q tadi kalau kita pakai router yang mana tadi ini setting sub interface di routernya yang .1q itu berarti kalau sampai router frame yang ada vlan nanti tag nya akan dibuang jadi sampai di router itu menjadi frame biasa untuk di forward ke router yang lain terus kalau ada yang masuk ke router dan tujuannya di dalam vlan itu nanti oleh .1q akan diberikan tag masuk ke vlan sini jadi .1q itu memberikan tag atau membuang tag jadi ini kan bisa keluar yang lain ini jadi untag terus kalau ada yang masuk ke dalam jaringan ini vlan 2 atau 3 maka akan ditambahkan tag karena di lingkungan ini frame nya pakai tag jadi ini lingkungan nya pakai tag disini nah yang tahu vlan 2 3 itu cuma ada di lingkungan ini aja kalau ke host itu kan udah untag lagi frame nya jadi aslinya terus keluar router juga frame nya dikembalikan ke format aslinya jadi .1q ini untuk penambahan tag dan untuk membuang tag nya jadi kalau keluar dari router ke jaringan lain misalnya itu dibuang tag nya terus kalau ada yang masuk ke router dan tujuannya ke vlan itu ditambahkan tag .1q jadi ini untuk menambah atau membuang tag dalam format vlan karena format frame nya beda yang vlan ini tambah panjang 4 byte terus apa yang perlu dikonfigurasi pada switch untuk supaya traffic vlan di forward ke subinterface berarti bikin trunk ini kan subinterface di router jadi bikin trunk kemudian di allow semua vlan id yang setting di switch nya nah nih bikin trunk dulu kemudian port trunk allow vlan all oke kita cek ya banyak dot1q nah untuk membuang vlan tag tapi kalau untuk yang tujuannya ke vlan maka akan ditambahkan vlan tag nya nah nih ini tergantung kemana kalau di luar vlan ke luar vlan tag nya dibuang kalau ke dalam vlan itu ditambahkan tag sesuai dengan subinterface nya jadi kan tiap subinterface sudah diberikan id vlan nya terus supaya bisa lewat nah ini tadi bikin port trunk untuk ke routernya ini yang biasa nih pakai trunk atau yang ini pakai hybrid nanti tipenya adalah tag oke itu aja untuk yang selanjutnya ini teknologi one silakan dibaca sendiri atau gampangnya silakan di soal kalau ada yang tentang teknologi one hdlc ppp ptoe silakan di skimming aja nih mana yang penting pakai serial nih yang teknologi one oke itu aja untuk hari ini ada pertanyaan oke cukup ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Honorahmatullahi